Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di-share juga ya. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Pasti bikin kita senang dan baper. Melihat kebersamaan Lesti dan Bilar yang makin hari, makin menarik untuk diikuti perkembangannya. Apalagi hari bahagia itu akan segera tiba di bulan ini. Dan juga kalian perlu tahu bahwa Lesti sebentar lagi akan ulang tahun tepatnya pada tanggal 5. Namun hal yang tak diinginkan tiba-tiba terjadi saat Lesti bersama Boy William yang menjadikan hal tersebut jadi seru dan gesrek banget tentunya guys. Ya, sepertinya Rizky Bilar cemburu. Benarkah demikian kita simak kenyataan Rizky Bilar yang tiba-tiba meninggalkan acara saat Lesti dan Bilar bersama Boy William lagi ngomong-ngomong hal-hal serius. Benarkah dia cemburu karena Boy William atau ada apakah yang menyebabkan dia harus pergi meninggalkan kekasihnya bersama Boy William? Ya, tentu saja hal tersebut menjadikan keselam tersendiri di hati kita ke uang karena tentunya ulah Rizky Bilar selalu bikin kita, bengek, sukses bikin kita ketawa-ketawa guys. Oke, namaste. 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 Itu bisa buat biar kertiho. Acah-aca. Aku cok-cok-cok-hata. Aku cok-cok-hata. Ayo. Ya, saat Lesti ditinggalkan sama Boy William mencuri perhatian kita semua, banyak komentar mengenai hal tersebut. Namun, tentu kita selalu melihat keromantisan kemesraan Lesti dan Bilar yang selalu tetap terjaga. Itu hanya konten guys, hanya konten. Demi menyenangkan kita semua. Demi menghibur penonton yang sudah tak sabar melihat kemesraan kebersamaan Lesti dan Bilar yang tentunya selalu kita rindukan. Apalagi Lesti dan Bilar serta Boy William bersahabat. Jadi, tidak ada rasa cemburu di antara mereka. Tetapi, guyonan-guyonan jenaka biasa mereka lakukan. Demi, ya, meningkatkan imunitas tubuh mereka. Dan kita semua yang akhirnya tertawa melihat kebersamaan Lesti dan Bilar di hari ini. Tentu, hal tersebut juga tak lupa membuat kita di pagi hari ini selalu mendoakan kesayangan kita sekalian Lesti dan Bilar dengan doa-doa terbaik. Semoga apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka inginkan di bulan ini bisa terwujudkan. Sebagaimana doa Lesti ke Jorah. Apalagi semalam. Weekend mereka. Mereka tambah romantis, tambah mesra, dan tambah sesuit. Hal itu sudah jelas dan menunjukkan kepada kita bahwa cinta mereka berdoa memang benar-benar sudah ada di pasir-pasir tak sabar untuk segera menjalani sebagai pasangan suami istri. Wow, wow. Kita pun juga sudah tidak sabar melihat mereka berdampingan menjadi pasangan suami istri. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai mereka berdua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Like, komen, dan subscribe tentunya. Tapi jangan lupa juga untuk kasih komentar yang bikin kita terkenang-kenang dan dinaka di pagi hari ini. Oke, itu saja kabar terbaru menilai mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax